Kristiana Dewi tampaknya perlahan-lahan mulai meninggalkan panggung selebritas dan mulai fokus pada kegiatan religinya. Pasca dikabarkan menjadi seorang ustazah, niatan Oki untuk bergelut di kegiatan keagamaan semakin berapi-api. Kemarin Oki mengukir sejarah dengan resmikan rumah bagi para santri penghafal Al-Quran yang terdiri dari 13 orang dari seluruh Indonesia. Ketiga belas santri wati tak hanya mendapat tempat tinggal, tetapi juga biaya hidup serta biaya siswa selama dua tahun, asalkan mampu menghafalkan seluruh isi Al-Quran. Lantas, seperti apa kegiatan rumah santri wati penghafal Al-Quran yang terdiri dari anak yatim, mu'alaf, serta kaum do'afa tersebut? Benarkah setiap hari para santri harus menghafal satu surat dalam Al-Quran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini beberapa santriwati pesta-pesta yang paling ngapain makan makan apa makan kuenya apa ini? makan kuenya biasanya makan takjil gak? iya iya kalau buka puasa kalau buka puasa kalau buka puasa ini Sabrina dari mana sih Sabrina? dari Kuningan Sabrina dari Kuningan ayo cepet jelasin apaan nih ini jadwal cuma jadi setiap hari setiap dari suatu wajib itu imamnya giliran jadi misalkan hari Senin imamnya kan disini kalau sama tidak berarti dari subuh sampai isa tuh ganti-ganti-ganti tapi kalau misalkan kalau misalkan kalau misalkan salah satu dari yang dua itu iya kalau misalkan konsekuensi kalau konsekuensi sih sejauh ini gak tau ya soalnya itu rahasia giniin iya enggak belum-belom tau belum dikasih tau semuanya 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 meski sederhana dan hanya untuk belasan orang namun rumah kediaman para santriwati penghafal Al-Quran yang direkrut Oki dari sosial media itu ternyata telah menghafal banyak news dalam Al-Quran bahkan meski ditunjuk untuk melafalkan salah satu surat dalam Al-Quran para santriwati itu terlihat dengan mudahnya melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran ini coba dijelaskan coba ada pas kaki coba ke siapa yuk yuk ayo kita masuk dulu ini salah satu kamarnya coba dijelaskan siapa kumpulan di sini nih coba jelaskan dulu nih saya yang diputu di setahir 19 tahun dari mana saya Syufa Ula Lami yang 19 tahun saya sama dari Jambi itu 9 tahun nah tidurnya di sini iya satu kamar 4 orang gimana rasanya karena gak ujian pikiran gitu setelah mudulah ada dengan jumlah samaan Uroja Ahbaran Ustaz-Ustaz selanjutnya ini adalah partner oh partner hasalan iya ini dia di kamarnya iya sama kamarnya hasnah coba dijelaskan kamarnya jadi di sini perempat di tempatnya seperti ini ini lemarnya juga untuk perempat seperti itu jadi semuanya serba sederhana saya umudu billahi minashayobanirwajim Bismillahirrahmanirrahim kita pindah lanjut coba dijelaskan kamar wajan al-layan al-basah wajan al-kahara wajan al-kahara wajan al-kahara wabanayna faukakum sab'an shidada eh eh mana nih sini wajan al-kahara wajan al-kahara wajan al-kahara Padatnya kesibukan ternyata tak bisa menghalangi tekat artis yang juga presenter Oki Stiana Dewi untuk terus menuntut ilmu setinggi mungkin. Setelah lulus terata dua beberapa waktu lalu, Oki yang tengah memiliki dua anak masih balita ini mengaku sedang mengikuti perkuliahan S3 di sebuah Universitas Islam Negeri di Jakarta. Oki pun merasa beruntung, niatnya kuliah lagi ini didukung penuh suami Orif Fitrio. Awal September kemarin, bukan awal September, pertengahan September, ini Oki udah masuk semester satu kuliahnya. Oki ngambil di UIN, jurusan pengkajian Islam, konsentrasinya pendidikan Islam. Kuliahnya Senin sampai Kamis, jadi pagi syuting dulu, setelah itu kuliah, kemudian hari Sabtu kuliah lagi, jurusannya pendidikan berbasis Quran di PT IKI, perguruan tinggi dalam Quran. Saya senang belajar, dan Bang Ori Alhamdulillah mengizinkan Oki untuk belajar dengan baik, jadi mudah-mudahan Oki bisa belajar dengan baik, kemudian bisa mengamalkan apa yang saya pelajari, insya Allah. Di Akwi Oki, sejak lulus S2 dirinya kerap dipenuhi rasa rindu untuk terus menuntut ilmu, dan suasana diskusi yang membuat pikirannya terus berkembang. Entah mengapa pula lingkungan akademis membuat dirinya nyaman, sehingga merasa ingin terus melanjutkan sekolah semampu dirinya. Kenapa melanjutkan kuliah lagi? Karena memang pertama Oki suka belajar, senang belajar. Kemudian yang kedua ketika ada kesempatan, Bang Ori mengizinkan. Kemudian kuliah S3 ini kan tidak sepadat kuliah S1. Kalau S1 kan setiap hari kuliahnya. Kalau S3 ini kuliahnya tidak setiap hari, tapi tugasnya memang lumayan, karena bikin makalah presentasi, makalah presentasi. Tapi Oki nyaman dan senang, karena bertemu dengan lingkungan yang berbeda lagi. Kalau lingkungan syuting berbeda, lingkungan di kampus mungkin berbeda lagi. Senang, jadi banyak teman untuk berdiskusi tentang berbagai macam hal, berdiskusi dengan para dosen. Itulah yang buat Oki itu selalu haus dengan ilmu, haus dengan belajar, karena di kampus Oki bisa bertemu dengan teman-teman yang luar biasa, buat Oki tukar pendapat, Oki bertanya tentang banyak hal juga para dosen, para profesor di kampus, itu yang suasana itu yang sebenarnya Oki rindukan kalau Oki tidak kuliah. Tak bisa disangkal bintang film ketika cinta bertasdih ini, salah satu hal terberat untuk tetap melanjutkan kuliah, tak lain adalah harus pandai membagi waktu. Maklum saja, sebagai ibu rumah tangga, ia harus mengurus dua buah hati, selain itu ia juga masih terikat di sebuah sinetron juga acara program religi. Beruntung hingga kini semua urusan baik rumah tangga, pekerjaan juga studi bisa ia tangani dengan baik. Ya, memang banyak hal yang harus dikerjakan dalam satu hari. Harus syuting, otomatis kalau syuting kan berarti Oki harus banyak baca dulu, bertanya dulu pada guru, kemudian siangnya kuliah. Kemudian kalau ke sini memang Oki, kalau di maskeran lupa ini kan memang sudah ada ustadah-ustadahnya yang memang tinggal di sini. Paling Oki cuma seminggu sekali untuk ngisi untuk teman-teman di sini. Hari Minggu lah, waktunya keluarga, waktunya anak-anak yang nggak bisa diganggung. Jadi Alhamdulillah, karena mendapatkan dukungan yang begitu baik dari Bang Ori, dari suami, dari orang tua Oki, sehingga semuanya bisa dijalankan dengan baik, syuting berjalan dengan baik. Walau ada beberapa syuting yang Oki harus korbankan. Jadi ada beberapa syuting yang Oki memang nggak bisa ikut setiap hari juga memang ada. Karena kalau kita ingin melakukan sesuatu, memang ada sedikit yang dikorbankan. Dan Oki memilih untuk fokus kuliah dulu, ada beberapa syuting yang Oki akan korbankan juga. Walaupun syuting masih berjalan. Seminggu sekali untuk ngisi untuk teman-teman di sini. Hari Minggu lah, waktunya keluarga, waktunya anak-anak yang nggak bisa diganggung. Jadi Alhamdulillah, karena mendapatkan dukungan yang begitu baik dari Bang Ori, dari suami, dari orang tua Oki, sehingga semuanya bisa dijalankan dengan baik. Syuting berjalan dengan baik. Walau ada beberapa syuting yang Oki harus korbankan. Jadi ada beberapa syuting yang Oki memang nggak bisa ikut setiap hari juga memang ada. Karena kalau kita ingin melakukan sesuatu, memang ada sedikit yang dikorbankan. Dan Oki memilih untuk fokus kuliah dulu, ada beberapa syuting yang Oki akan korbankan juga. Walaupun syuting masih berjalan. Semakin sibuk Oki Setiana Dewi, pagi-pagi syuting Islam Itu Indah, siangnya juga ada syuting sinetron, kemudian ngurus anak, ngurus suami, ditambah lagi kuliah S3, keren banget. Tapi yang lebih kerennya lagi, Sabtu Minggu tetap waktunya untuk keluarga, untuk anak-anak. Semoga semakin dicintai keluarga dan juga masyarakat Indonesia, termasuk semakin lebih dekat lagi dengan fans-nya ya. Pemirsa sudah satu jam, saya menemani Anda. Pastikan jangan lupa untuk kembali lagi insert update pada pukul 11, nanti akan hadir. Dan insert siang pada pukul 1 tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya.